Intro Halo guys Welcome to my youtube channel Jangan lupa like, comment, and subscribe ya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum teman-temanku semuanya Welcome to Teteh Hurtunan The Channel Kali ini kita mau mengeksekusi Atau memasak isian dari tahu isi atau tahu berontak ya teman-teman Bahannya pun simple ya teman-teman Ini ada sedikit kopis Dan sudah kita iris Memanjang tipis-tipis Sesuai selera Ya Allah Dari tadi ngomongnya belibat teman-teman Terus ini ada Wortel yang kita iris Seperti kore api Memanjang Dan ada Tiga batang daun Bawang pre yang sudah kita iris kecil-kecil Bumbu-bumbunya Simple ya teman-teman Ini ada bawang merah Bawang putih Dan irisan Bawang pre yang putih ya teman-teman Ini kalau punya ulekan Lebih enak ya teman-teman Nanti cuma kita tambahin sedikit Lada bubuk sama Royco Saatnya kita eksekusi teman-teman Ya teman-teman Pertama-tama Kita panaskan Minyak demu teman-teman Lalu kita masukkan irisan Bawang merah Bawang putih Dan Bawang pre ya teman-teman Tumis sampai Layu Dan Kita bikin Jika sudah teman-teman Kita masukkan Wortelnya Kita tumis sampai dia layu ya teman-teman Kita Sudah sedikit layu Kita masukkan Kopisnya teman-teman Kita aduk rasa Sambil menunggu Kopisnya layu Kita masukkan Lada bu ya teman-teman Dan Sedikit Raja Parut saja Lalu kita aduk rasa teman-teman Lalu kita masukkan Sambil menunggu teman-teman Kita masukkan Teman-teman Teman-teman Kemudian teman-teman Sambil menunggu teman-teman Kita masukkan Terima kasih ini ada yang suka mentah ada yang suka mentah ya teman teman ini tahu yang sudah kita isi yang isinya kita bikin tadi maaf tadi tidak kerekod karena cepat-cepat dan sedikit ada insiden lanjutnya kita goreng ya teman teman cus adonan atau tepungnya yang buat haluran tahu isi ya teman teman kita memakai tepung kawan crispy ini seperti ini seperti ini ya teman teman kita kasih sedikit kunyit bubuk lalu kaldu jamur toro itu juga boleh teman teman dan kita ulenin sama air ya teman teman kira-kira seperti ini ya adonannya kenapa saya suka kasih kunyit karena kalau digoreng atau hasilnya itu bisa kuning cantik gitu teman teman kalau gak dikasih kunyit itu putih pucat ya secantik yang menonton video ini jus kita goreng ya teman teman pertama-tama kita panaskan minyak lalu minyaknya sudah panas kita masukkan adonan kita goreng kita panaskan ini tahunya gak sedikit rawal ya teman 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 ini menuling kita panaskan ya teman teman ya teman teman kelihatan bisa masuk semuanya saat kita angkat kita si penjualnya ngomong tabunya tidak seperti biasa eh ternyata benar saat digoreng tabunya gak begitu lengket yang bisa maksudnya pagi atau masing-masing sampai ya penjual disini itu kalau memang bagus hilang baru pasang-papang tidak terasa tidak terasa menutup di tabu tidak bagus hilang baru adonan pertama kita kita tuangkan teman teman kita tuang adonan yang kedua ini dia hajirnya pagi goreng kripsi ya ini dia teman teman hasil tahu beruntaknya hasil eksekusi kita ya seharian ini ini bisa dimakan pakai capek atau dicocok dengan caos terima kasih teman teman sudah menikuti video sampai selesai dan terima kasih yang sudah mendukung selama ini selamat mencoba teman temanku hebat cacian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih